Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya ingin tanyakan Ustaz Barang temuan Ustaz Barang temuan yang ditemukan di sekitar masjid Bagaimana hukum Apa namanya Waktu Sebagaimana yang Ustaz selalu katakan bahwa tidak boleh menginformasikan Barang hilang di Masjid mengumumkan Yang kedua Apakah Maksudnya sampai kapan ini bisa di Waktu untuk Bisa dimanfaatkan oleh pengurus Kemudian bahwa Apakah barang ini bisa Dikiaskan sebagai Goni maus Sebagai Untuk dimanfaatkan oleh pengurus Ada Ada dompet Ustaz yang berisi Uang Ada gelang Kemarin ada lagi HP yang Tidak ada SIM-nya Kartu SIM-nya Sehingga Hanya ada satu nomor Yang ada di situ Tapi ketika dihubungi Nomor itu tidak bisa lagi di Dihubungi Syukur Alhamdulillah Kemudian saya katakan Siapa yang menemukan HP saya Ini yang tidak Diperbolehkan Tetapi jika Kalau saya sekarang Menemukan HP di masjid Menemukan HP sekarang di masjid Setelah Solat subuh Lalu kemudian Dugaan kuat Tentunya adalah Yang Memiliki HP itu Adalah orang yang Solat berjamah di masjid Lalu kemudian Saya mengatakan Siapa yang punya HP ini Boleh apa tidak Atau Tunggu dulu Orang bubar Di luar Baru kemudian Kita baru mengatakan Siapa yang punya HP ini Kalau ini adalah Dari bab Mengembalikan hak Kepada pemiliknya Yang dilarang oleh Nabi S.A.W. itu Adalah Mengumumkan Barang yang hilang Agar kita Menemukannya Ya Sehingga kemudian Kalau seandainya Itu adalah Dari Bab luqatah Ya Atau Apabila kita menemukan Barang temuan Maka kita tidak mengapa Ini kunci siapa Misalnya Ya Maka ini adalah Wallahu ta'ala Alam Tidak termasuk Kedalam larangan itu Yang dimaksud oleh Rasulullah Yang disebutkan Rasulullah Insyaadudullah Itu adalah Mencari Dan mengumumkan Barang yang hilang Tetapi Kalau barangnya Sudah ada Ya Maka kemudian Kita mengatakan Ini milik siapa Maka Wallahu ta'ala Alam Ya Ini adalah Bukan Insyaadudullah Tetapi Pengumuman Sebagiannya Pengumuman yang lain Dan ini adalah Bagian daripada Mengembalikan Amanah Atau hak Kepada Kepada Pemiliknya Dan Dan sebagaimana Kita ketahui Bahwasannya Luqatoh Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Arif Hasanah Ya Jadi yang Dilarang Insyaadudullah Bukan Ta'rifudullah Jadi Yang Dilarang Itu adalah Untuk Mensaimbarakan Atau Mengumumkan Barang Yang hilang Untuk kita Dapatkan Kalau Seandainya Kita mengumumkan Namanya Ta'rif Ya Bukan Insyaad Tetapi Ta'rif Dan Rasulullah Sallallahu Dalam Masalah Luqatoh Rasulullah Mengatakan Arif Hasanah Publikasikanlah Selama Satu Tahun Ya Satu Tahun Kita publikasikan Ya Apakah Mungkin Di Marding Di belakang Sana Atau Kemudian Kita Publikasikan Melalui Jejaring Sosial Alhamdulillah Saat ini Adalah Sangat Mudah Maka Kalau Seandainya Sudah Satu Tahun Dilakukan Publikasi Lantas Kemudian Tidak Ada Pemiliknya Maka Bagi Orang Yang Menemukannya Memiliki Hak Guna Pakai Ya Hak Guna Pakai Artinya Dia Boleh Memanfaatkannya Namun Jikalau Di Kemudian Hari Ternyata Sudah Satu Tahun Setengah Sudah Dua Tahun Ada Orang Yang Datang Dan Kemudian Saya Dua Tahun Yang Lalu Kebetulan Berkunjung Ya Ya Kawasan Ini Dan Kemudian Saya Kehilangan Dompet Atau Kehilangan Gelang Tadi Ya Dan Saya Dengar Bapak Mendapatkan Gelang Itu Dua Tahun Yang Lalu Saya Mohon Dikembalikan Maka Kita Berkewajiban Untuk Mengembalikannya Walaupun Sebelum Itu Kita Telah Memanfaatkannya Karena Ya Hak Yang Dimiliki Adalah Hak Guna Pakai Bukan Hak Milik Kalau Seandainya Setelah Sekian Lama Ternyata Juga Tidak Ada Pemiliknya Yang Datang Kepada Kita Maka Juga Boleh Bagi Kita Sekalian Untuk Menginfakkannya Di jalan Allah Subhanahu Wa ta'ala Dengan Niat Bahwa Pahalanya Kita Berikan Kepada Pemiliknya Wallahu Ta'ala Kepada Kepada Kepada